Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau bahas di bagian kopling kopling bagian kopling motor VKZR Jupiter Z ataupun sejenisnya kali ini kita mau bahas bagaimana cara pemasangan one-way atau kadang-kadang ngatakan cake ataupun otomatis kopling ganda ya ini masih baru tarik petang kita buka jadi kita hari ini ada bongkaran motor VKZR dan sekarang kita mau berbagi bagaimana cara pemasangan rotes ataupun cake biasa di tempat kami ngatakannya cake ini jadi ini cakenya baru ya Nah ini perangkat-perangkatnya ada per kecil ini seperti per korek api nah ini sama ininya eh eh duw ini kelihatan ya jadi langsung saja tanpa ke besar-besi sekarang kita mau pasang ini ini plastiknya nah ini ini pasang yang sini nih pernya ditaruh dulu ternyata dulu di nangat ini ada tiga pasang di bagian ini nah 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 jadi ini sebelum dipasang di bagian mangkoknya ini ini ada ringnya ada ring jangan lupa ya ringnya ini hanya tinggalan ini nah nah jadi sebelum ini kita pasang ingat ini ada cowakan ini untuk per yang kecil tadi ini posisi di atas ini kan nah atas nah jadi jangan dipasang di bagian ini jadi pasangnya gini nah nah caranya masukkan nah tek nah jadi cara ngeceknya sebelum dipasang PR ini cara masangnya itu bener apa enggaknya ini kalau diputar melawan arah jarum jam ini putarannya bisa diputar tapi kalau searah jarum jam dia nggak bisa muter itu yang bener ya nah bisa dipahami sekarang cara pasang pir kecilnya ini nah ini nah ini ini agak diangkat sedikit nah ini bagian ini dengan jari nah diangkat sedikit nah nggak kelihatan ya nggak kelihatan ya nah ini kita masukkan ini nah pakai kuping tipis kecil bisa nah masukkan nah satu masuk selanjutnya pokoknya sampai seterusnya gitu ya agak diangkat sedikit masukkan dimasukkan ya nah saya kira bisa dipahami semoga apa yang kita bagikan bermanfaat oke nah